Halo semua, selamat datang di channel kami, channel kriminal bersama saya Ati Kahwalo Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya Ketika orang ganteng masih muda dan terkenal melakukan kejahatan dan dipenjara dengan hukuman yang panjang Banyak netizen yang gaduh hingga mengatakan itu tidak adil Bahkan sampai ada yang membuat permohonan dari internet untuk pembebasan kepada pelaku Mereka banyak yang menyayangkan karena usianya yang masih muda dan juga wajahnya yang rupawan Dengarkan kronologi kenapa anak muda dan ganteng ini harus mendapatkan hukuman yang panjang Cameron Herin, dia lahir pada tanggal 9 September pada tahun 1999 Anak dari pasangan Christopher dan Cheryl Herin Cameron Herin memiliki seorang kakak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua Dia bernama Tristan Keluarga ini pindah ke Tampa di Florida pada tahun 2005 Semua berawal ketika Ibu Herin memberikan kado untuk kelulusannya dari sekolah menengah di Tampa Catholic High School Kedua orang tua Cameron sangat bangga dengan apa yang dia lakukan Yang di mana dia telah lulus dan berencana untuk kuliah di jurusan marketing Kado yang diberikan kepada Cameron berupa mobil mewah Ford Mustang berwarna hitam Cameron tidak dapat menunggu untuk menguji kecepatan dan juga canggihnya mesin di mobil mewahnya Dan dia setelah menerima mobil itu, dia langsung membawa ke jalan terbuka di Tampa, Florida Dia beberapa hari dengan bangga dan egois tidak memperhatikan bahaya yang akan terjadi Dua hari kemudian pada tanggal 23 Mei, Cameron akan mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya Cameron dan kakaknya Tristan, mereka pergi ke gym di dekat rumahnya Untuk bertemu dengan teman Cameron yang bernama John Barineo Setelah bertemu dengan temannya, mereka bertiga keluar bersama dari gym Cameron dan kakaknya masuk ke mobil Mustang sedang John menyetir mobilnya Nissan Altima Mereka berjalan beriringan hingga ke lampu merah Setelah melihat jalan terbuka, mereka ingin mencoba balap mobil bersama dengan John Cameron pada awalnya mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan 100 km per jam Lalu lebih cepat untuk mengalahkan John hingga melebihi kecepatan yang telah tertulis di jalan John yang saat itu berusia 17 tahun, dari depan dia melihat seorang ibu yang sedang berjalan dengan bayinya John berteriak kepada Cameron agar menurunkan kecepatan mobilnya Namun teriakan John tidak dapat menyelamatkan ibu dan bayi tersebut Cameron dengan kecepatan 164 km per jam menghantam wanita dan stroller yang dia dorong Setelah kecelakaan itu, banyak orang yang berhenti menjerit juga menangis mendekati tubuh wanita dan bayinya Dari mereka ada yang langsung menghubungi panggilan darurat Tubuh wanita itu terlempar sepanjang 12 meter dan tergeletak di rumput dengan luka yang parah di bagian kepala Sebelum wanita itu pingsan, dia menanyakan kepada orang-orang di mana bayinya Orang di sana menemukan bayinya terlempar sejauh 21 meter dan keadaan bayi itu dalam terluka parah Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit tanpa jeneral Sesampainya di sana, wanita itu dinyatakan telah meninggal Sedang bayinya dinyatakan mendapat luka parah di bagian kepala dan dinyatakan meninggal keesokan hari Cameron Herin setelah melihat apa yang terjadi Dia keluar dari mobilnya dan berlutut di tanah sambil menangis melihat apa yang terjadi Karena terjadi kemacetan panjang di jalan Bayshore, banyak kameramen juga penduduk yang ingin mengetahui apa yang terjadi Polisi mengamankan Cameron, Kristen, dan John untuk ditahan Mereka bertiga digiring ke mobil polisi dalam keadaan di Borgo Cameron dan John sebagaimana mereka adalah pengemudi mendapat dakwaan yang lebih berat Karena di Florida, membunuh dengan mobil dinyatakan sebagai pembunuhan tingkat kedua Setelah ketiganya dibawa ke tahanan, Kristen dibebaskan karena dia duduk di bangku penumpang Keluarga Cameron memperjuangkan hak-hak anaknya dengan berbagai cara untuk mencari keringanan hukuman Di sebuah interview dengan seorang pengacara, di sana keluarga Cameron mengatakan Jika keluarganya dalam keadaan yang sangat terpuruk atas kejadian tersebut Tidak beda dengan keluarga korban yang juga dalam kesedihan mendalam Namun di sana pengacaranya mengatakan jika Cameron dalam keadaan yang bersih Tidak dibawa pengaruh alko atau narko Dan juga Cameron berhenti seketika di tempat kejadian untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat Kabar berita kecelakaan tersebut menyebar di Florida Dan orang yang mengenal keluarga Cameron mengatakan Jika orang tua Cameron sangat menyayanginya Namun dia melakukan kesalahan yang fatal Wanita yang meninggal dalam kecelakaan itu Dia bernama Jessica Rebino Dia meninggal dalam usia 24 tahun Dan bayinya yang berusia 21 bulan Bernama Lilian Jessica bersama anak dan suaminya yang bernama David Mereka berasal dari wilayah Ohio Dan berkunjung ke Florida Untuk menengok paman Jessica Dan untuk menemani suaminya yang akan mengambil SIM Untuk menjadi pilot monomotor Pasangan Jessica dan David mereka saling kenal ketika mereka masih berkuliah Dan akhirnya menikah pada tahun 2016 Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang bayi yang cantik Dan diberi nama Lilian Jessica adalah seorang nutrisionis yang membantu banyak orang Untuk mengutamakan makanan yang sehat Jessica juga dikenal banyak orang Sebagai wanita yang periang dan penyayang Di hari kejadian Jessica keluar untuk mengajak bayinya Jalan-jalan di taman di dekat laut Dan hari itu David tidak bisa menemaninya Karena dia harus mengurus SIM-nya Dan saat David kembali ke rumah paman Jessica Dia berusaha untuk menghubungi istrinya Namun Jessica tidak dapat dihubungi David memutuskan untuk segera pulang ke rumah pamannya Namun di sana David tidak menemukan siapa-siapa Dan David akhirnya berjalan ke taman Di mana Jessica akan membawa bayinya jalan-jalan David melihat ada kemacetan di jalan Dan orang-orang di jalan itu mengatakan kepadanya Jika ada kecelakaan Karena penasaran David mendekat ke tempat kejadian Dan dia merasa ada sesuatu yang dia khawatirkan David berlari dan dia melihat ada setor bayi di sana Dia langsung menghampiri salah seorang polisi Yang sedang mengevakuasi keadaan Polisi mengatakan jika seorang wanita dan bayi tertabrak Dan mereka sedang dilarikan ke rumah sakit tanpa general Ketika mendengar apa yang dikhawatirkan terjadi David terlihat sangat lemas Salah seorang di tempat kejadian menawarkan kepada David Untuk dia menyusul ke rumah sakit Dan di rumah sakit David langsung diberitahu Jika istrinya telah meninggal dunia Dan bayinya dalam keadaan kritis Malam itu David menemani bayinya di rumah sakit Namun keesokan harinya dokter mengatakan Jika bayinya juga meninggal Kasus yang terjadi pada tahun 2008 itu Telah mendapat jadwal sidang pada tahun 2020 Namun karena terhantam pandemi ya Jadwalnya dirubah Sidang untuk John terjadi lebih awal Dan di persidangan jaksa mengatakan kepada John Jika dia mau mengakui kesalahannya Kemungkinan dia akan mendapat keringanan hukuman John menurut dan mengakui kesalahannya pada bulan Desember Pada tahun 2020 Dan John dijatuhi hukuman Selama 6 tahun penjara Dan 15 tahun bebas bersarat Sidang terhadap Cameron lebih pelik Karena usia Cameron yang sudah 18 tahun Dan dialah pelaku yang menabrak kedua korban Persidangan Cameron terjadi pada tanggal 4 Januari Pada tahun 2021 Untuk persidangan Cameron Hakim tidak memberikan pilihan apapun Bahkan Cameron bisa mendapat hukuman Sampai 30 tahun penjara Pembela Cameron mengatakan Jika dia memang melakukan kesalahan yang besar Namun itu bukan suatu kecelakaan Karena Cameron tidak tahu Jika menyetir mobil sport Dengan kecepatan yang tinggi Akan kehilangan kontrol Dan dia belum tahu apa konsekuensinya Di pengadilan Pengacara pembela Selalu menyebut Cameron Seperti anak kecil Yang masih belum tahu apa-apa Dan itu dibantah oleh jaksa Dengan mengatakan Jika pelaku sudah berusia 18 tahun Yang dimana dia sudah tahu Mana yang benar dan mana yang salah Pembela Cameron dari segi psikiater Juga mengatakan Secara ilmiah Otak Cameron belum sepenuhnya Dapat mengambil keputusan yang benar Karena masih dalam perkembangan Karena syaraf otak pada manusia Masih terus berkembang Sampai manusia berusia 25 tahun Namun itu juga tidak membantu Dalam pembelaan Karena sekali lagi Cameron sudah mengetahui Mana yang diperbolehkan Dan mana yang dilarang Pelaku tahu Jika balapan di jalan raya itu dilarang Dia juga tahu Mengemudi dengan kecepatan Di atas rata-rata Juga dilarang Namun dia masih melanggarnya Itu semua terbukti Dari black box Di dalam mobil Mustang Yang dimana hari-hari sebelumnya Mobil itu juga melaju Di atas rata-rata Hingga sampai 262 km per jam Ibu Cameron juga duduk Di kursi pembela Yang dimana dia mengatakan Jika anaknya bukan anak Yang berperilaku aneh-aneh Dan dia yakin Jika anaknya tidak punya niatan Untuk melukai orang Kalau dia bisa menggantikan Posisi anaknya di penjara Dia akan mengambil tempatnya Dan meminta maaf Kepada keluarga korban Bahkan dia telah menyiapkan Penjualan rumahnya Untuk membayar biaya rumah sakit Dan juga pemakaman kedua korban Ibu Jessica yang bernama Pamela Juga duduk di kursi audiens Yang dimana dia mengatakan Jika dia tahu apa yang dirasakan Oleh keluarga Cameron Namun tidak bisa dibandingkan Dengan apa yang keluarganya Perjuangkan Setelah kepergian Jessica Dan Lillian Suami Jessica yang bernama David Juga mengungkapkan Apa yang Cameron lakukan Telah mengubah kehidupannya Menjadi penderitaan Yang dimana setiap hari Dia masuk di kamar Lillian Dan melihat kamarnya kosong Itu suatu kesedihan Yang tidak dapat diungkapkan Lalu David meminta kepada hakim Untuk Cameron mendapatkan Hukuman maksimum Pada bulan Januari pada tahun 2022 Cameron dijatuhi hukuman Selama 24 tahun penjara Keputusan hakim itu Menurut pengacara keluarga Cameron Sangat sulit untuk mereka terima Karena melihat Cameron yang masih muda Maka mereka berharap Jika Cameron diberi kesempatan Untuk banding lagi Setelah mendengar hukuman Yang dijatuhkan kepada Cameron David suami Jessica mengatakan Jika itu adalah contoh Untuk anak-anak muda lainnya Yang masih suka melakukan hal Tanpa memikirkan keselamatan orang lain Setelah Cameron dijatuhi hukuman Wajahnya semakin booming Di sosial media Bahkan banyak grup Yang memperjuangkan pembebasan Untuk Cameron Dengan alasan Cameron terlalu mudah Untuk menerima hukuman Selama 24 tahun penjara Juga wajahnya terlalu tampan Untuk tinggal di balik jeruci besi Hingga pada bulan Juli pada tahun 2022 Sudah terdapat tweet 100 ribu Bahkan videonya di TikTok Telah mencapai 1 miliar 700 ribu viewers Walaupun begitu Netizen punya hak untuk beropini Tentang kasus yang terjadi Namun sepertinya mereka lupa Jika ada keluarga yang kehilangan Anak, istri, cucu, dan saudara Sekian kasus hari ini Jangan lupa tinggalkan like dan komen Jika Anda tidak keberatan Klik tombol subscribe Untuk mendukung channel kami Terima kasih Saya ucapkan kepada Anda Para subscribers Sekian Sampai jumpa Di kasus berikutnya Sampai jumpa